Sepak terjang anak-anak Maluku dalam jajaran militer, khususnya TNI, sejak zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan sampai kini, sudah dikenal pamornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP, akan membahas sedikit tentang, sederet jenderal TNI asal Maluku. Kesuksesan anak-anak Maluku mencapai pangkat perwira tinggi di militer, tentunya merupakan garis tangan, ketekunan, dedikasi, dan totalitas pengabdian mereka, untuk bangsa dan negara tercinta. Berikut ini adalah jenderal-jenderal TNI yang berasal dari Maluku, baik itu yang sudah purna tugas, ataupun yang masih aktif, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber. Namun sebelum lanjut, sebelumnya mohon maaf, bila terdapat kekeliruan dan kekurangan di dalam penyampaian kami berikut ini, sekiranya basodarah dorang bisa meluruskan dan menambahkan melalui kolom komentar, bila mana memiliki keterangan yang lebih lengkap. Terima kasih. Komodor Udara Yan Yosep Luhukai, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara, yang terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Auri tahun 1967. Yan Luhukai, tercatat sebagai salah seorang tokoh TNI Angkatan Udara asal Maluku, yang telah berjuang sejak revolusi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1946, Luhukai diangkat menjadi kepala bagian teknik jawatan perhubungan Auri, saat itu ia berpangkat Opsir Muda Udara II. Pasca jatuhnya ibu kota Yogyakarta setelah agresi militer II, pemerintahan dialihkan ke Sumatera Barat, dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kepala staf Auri Komodor Sujono, memerintahkan agar dua buah radio PHB Auri agar dipindahkan dari Bukit Tinggi. Dalam perintah tersebut, Opsir Luhukai ditugaskan memindahkan radio ke Halaban. Pasca pengakuan kedaulatan, Yann Luhukai tetap berkiprah di Auri, khususnya di Direktorat Teknik. Tahun 1960, ia menjabat sebagai asisten Direktorat Perawatan Teknik III. Yann Luhukai kemudian menjabat sebagai anggota MPRS dari unsur TNI Angkatan Udara dengan pangkat Kolonel Udara. Ia menjabat sebagai anggota MPRS hingga tahun 1966. Pangkat terakhir Yann Luhukai adalah Komodor Udara pada saat ia diangkat menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Auri tahun 1967. Sebagai informasi, setelah tahun 1970-an, pangkat Komodor Udara disebut Marsikal I, disingkat Marsma. Komodor Udara Purnawirawan, Petrus Getrudus Otto Nordrafen, lahir 15 Desember, tahun 1921, dan meninggal 15 Maret, tahun 2011, adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Udara, dan putra keturunan Belanda yang lahir di Cimahi, Bandung. Ayahnya seorang tentara Belanda, dan ibunya adalah seorang bidan keturunan Ambon, yang bernama Humbertina Frausina. Dalam sejarahnya, Nordrafen pernah mengecam pendidikan di Mulo, dan pada tahun 1942, Nordrafen diterima sebagai siswa penerbang sukarela, di mana awalnya dia akan dijadikan tail guna. Pada tanggal 1 Maret 1942, Nordrafen bersama 800 siswa penerbang lainnya, diberangkatkan ke Australia, dengan menggunakan kapal laut dari Cilacap, untuk memulai training terbang di kota Adelaide. Ia pernah menerbangkan pesawat B-25 Mitchell, guna mendukung operasi penumpasan RMS. Berdasarkan data yang terhimpun, Nordrafen juga merupakan salah satu mantan pendiri, cikal bakal terbentuknya Komando Operasi Angkatan Udara, atau KoopSau. Ia juga tercatat pernah menjadi instruktur pada tahun 1947 di Kalijati selama satu tahun, pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, serta tercatat juga pernah menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 1, 3, dan 4, secara bersamaan, atau merangkap, yaitu dengan cara sehari menjadi Komandan Skadron Udara 1, besoknya sebagai Komandan Skadron Udara 3, dan Lusa sebagai Komandan Skadron Udara 4. Selama menjadi Komandan, hanya dua kali menerbangkan pesawat P-51 Mustang. Skadron Udara 1, menempati Hanggar Selatan, Skadron Udara 3, menempati Hanggar Timur, dan Skadron Udara 4, menempati Hanggar Utara. Setelah Komando Grup Komposisi terbentuk, Nordrafen juga tercatat sebagai Komandan Pertama pada saat. Semasa aktif di kedinasan TNI Angkatan Udara, ia juga dikenal sebagai sosok nasionalis, yang memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, hal ini terlihat dari pengabdian beliau dalam membela tanah air Indonesia, walaupun beliau adalah seorang putera keturunan Belanda. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terlibat langsung dalam masa revolusi Sekolah dokternya sempat terhenti Karena terlibat dalam perjuangan Ketika tentara Jepang menyerah kepada sekutu Pada 14 Agustus tahun 1945 France masih berstatus mahasiswa Dan belum menjadi dokter Seperti banyak pemuda di Jakarta Ia mendukung negara baru Republik Indonesia Yang diproklamasikan pada 17 Agustus Tahun 1945 France Patiasina bergabung Dalam Angkatan Pemuda Indonesia Atau Api Ambon Serta menjadi salah satu pembantu gubernur Maluku Johannes Latuharhari di Jakarta Selama masa revolusi Ia ikut keliling Jawa Barat Dalam rangka pengamanan orang-orang Ambon Setelah tentara Belanda angkat kaki Pada 1950 Frans Patiasina Melanjutkan kuliah kedokterannya Lalu menjadi dokter tentara Tahun 1955 Ia berpangkat mayor Dan tahun 1958 Ditunjuk menjadi Direktur Rumah Sakit Sikini Di samping tugas di RSPAD Frans Patiasina Frans Patiasina Juga ikut andil dalam operasi penumpasan Republik Maluku Selatan di Ambon Dan sekitarnya Pada dekade 50-an Setelah itu Pangkatnya naik dari Letkol ke Kolonel Tahun 1969 Pangkatnya melejit menjadi Brigadir Jenderal Dan ditugaskan tahun 1970 Sebagai kepala rumah sakit Gatot Subroto Tahun 1971 Ia diangkat menjadi kepala jawatan kesehatan Angkatan Darat Pada Juli 1973 Ia pensiun dari militer Dan terus mengabdi sebagai ketua tim dokter ahli presiden RI Ketua Dewan Pengawas RSPAD Gatot Subroto Komisaris 4 Dewan Pembina Pepabri Ketua Bidang Kesehatan Pemurus Pusat Legion Veteran RI Dan pernah mengabdi sebagai anggota DPR-MPR RI Penghormatan atas semua jasanya Frans Patiasina Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Terima kasih telah menonton! Marsikal pertama TNI Purnawirawan John Ferry Rumawatin, SIP Adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara Pernah menjabat sebagai pati sahli kasau bidang hukum Pria kelahiran Liang, Seram Selatan, Maluku Pada 3 Februari tahun 1951 ini Adalah lulusan Akabri tahun 1976 John Rumawatin adalah komandan pertama Wing Komando 2 Harda Marutha Atau Wing Ko 2 Kopas Gat Merupakan satuan setingkat resimen Atau Brigade Dan berada di bawah kendali komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara Yang bermarkas di Lanut Sultan Hasanuddin, Makassar John Ferry Rumawatin juga tercatat pernah terlibat dalam Operasi Parikesit Sebuah operasi yang dilaksanakan di Timur Timur Operasi ini dilaksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 1978 Oleh pasukan Komando Abri Terdiri dari Kopasyanda Marinir, dan Kopas Gat Yang diberangkatkan dari Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara Menuju Pangkalan Udara Komoro, Dili, Timur-Timur Dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules Satuan tugas dalam operasi ini Dipimpin oleh Mayor Infantri Sitorus Dan Mayor Marinir Tatang Sebagai Wakil Komandan Sedangkan Jabatan Parakasi Masing-masing dijabat oleh Kapten PSK Hairuddin Kapten Infantri Kuncoro S Dan Kapten Infantri Adeng Satgas dibagi 3 kompi Yaitu Kompi Banteng Kompi Baruna Dan Kompi Bronco Anggota Pasgat yang tergabung dalam Kompi Bronco Dipimpin oleh Letu PSK Sweetno Dibantu oleh Komandan Peleton Yaitu Letta John Ferry Rumawatin Capa Oman Erawan Dan Capa Budi Waluyo Mereka semula mendapat tugas Untuk menghancurkan Gerakan Pengacau Keamanan Atau GPK Di daerah Pegunungan Matabean Namun karena daerah tersebut Sudah dapat dikuasai terlebih dahulu Oleh Satuan TNI yang lain Maka tugas dialihkan Untuk mengejar para tokoh GPK Yaitu Nicolao Lobato Antonio Curvarino Dan lain-lain Akhirnya Bersama-sama Satuan lain Para tokoh GPK tersebut Dapat dihancurkan Operasi ini Dilaksanakan sampai tanggal 26 Maret 1979 Dan anggota yang tergabung dalam Satgas ini Kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing Pasukan Kopaskat kembali dari pangkalan udara Baukau Ke Hussein Sastra Negara Bandung Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Ferdinand Mahoulete Se Lahir di Ambon, Maluku Pada 4 Desember Tahun 1965 Adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat Yang terakhir menjabat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN Pria yang akrab di Sapa Ferry ini Merupakan lulusan Akabri tahun 1990 Yang berasal dari Korps Perhubungan Ia juga melanjutkan Sekolah Militer Selapahub Dan Sekolah Staff dan Komando Angkatan Darat Di samping itu juga mengikuti beberapa kursus Yakni, Susar Cab Hub, Kibi, Susar Para, dan Sus Intel Strat TNI Adapun riwayat jabatan yang pernah diemban Ferdinand Mahoulete selama berdinas di TNI Mulai dari Pangkat Letnan 2 Hingga Brigadir Jenderal Di antaranya adalah Danton Hub Kodam 7 Wirabwana Powerkom Sikom Hub Dam 7 Wirabwana Patih Hub Dodik Jur Rindam 7 Wirabwana Dan Kijar Dodik Jur Rindam 7 Wirabwana Kaurpam Situut Hub Dam 7 Wirabwana Selanjutnya Dan Sub Den Hub Lab Den Hubian Yap Hub Dam 7 Wirabwana Dan Gumil Gol Enam De Plek Nika Pusdihuk Kemudian Kasibangjar Pusdihuk Dan Denma Pusdihuk Kodikla TNI Angkatan Darat Kasib Dep Komlek Dep Kompus Dihuk Dan Pamen Kodikla Selanjutnya Kabak Komsal Ditubat Kabak Renprogar Ditubat Wakah Hub Dam 9 Udayana Lalu Kabak Fermat 5 Sus Unit Fermat Itben Itjenak Kemudian Kepala Bidang Telekomunikasi Kedeputian 7 Kemenko Polhukam Dan Kepala Bidang Informatika Kedeputian 7 Kemenko Polhukam Selanjutnya Direktur Operasi dan Keamanan Cyber Nasional BSSN Dan Terakhir Menjabat Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN Adapun riwayat penugasannya Antara lain sebagai berikut Informal Meeting with Cyber Security Agency in Singapore The World Internet Conference in China The ASEAN Regional Forum in Malaysia The Second China ASEAN Information Harbor Forum in China The World Summit on the Information Society in Switzerland Singapore International Cyber Week and International Cyber Leaders Symposium in Singapore Inaugural Cyber Policy Dialogue in Australia Cyber Bootcamp in Australia Singapore International Cyber Week and International Cyber Leaders Symposium in Singapore Cyber Security Course in the Netherlands Government Victory Visit in the United States Meeting with SUDI in Russia And SICW and ILCS in Singapore Selama berdinas di TNI Angkatan Darat Ia juga telah mendapatkan beberapa tanda jasa Di antaranya Satya Lencana Kesetiaan 8 Satya Lencana Kesetiaan 16 Satya Lencana Kesetiaan 24 Bintang Kartika Eka Paksi Nararia Dan Satya Lencana Duida Sista Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hairusani Abbas Sopamena SIP, MSI Adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat Yang terakhir menjabat sebagai Komandan Korem 152 Babulah Sebelumnya, ia pernah mengemban amanat sebagai Paban Sahli Bidang Kuminternas Poh Sahli Bidang Hukum Sahli Kasat Dan Dirjen Pengembangan Seskoat Hairusani Abbas Sopamena Lahir di Ambon, Maluku Pada tanggal 15 Mei Tahun 1962 Sebelum pensiun, ia menjabat sebagai Komandan Korem 152 Babulah Sejak 9 April 2020 Hingga 26 Mei 2020 Setelah itu ia menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Darat Sebagai persiapan masa pensiun Jenderal Bintang 1 ini Merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 1986 Dari kecabangan Infanteri Brigadir Jenderal TNI Purnabaya Purnawirawan, Karel Albert Ralahalu Lahir di Alang, Laihitu Barat, Maluku Tengah Maluku, pada 6 Januari Tahun 1946 Adalah Gubernur Maluku Dua periode Yakni tahun 2003-2008 Dan tahun 2008-2013 Ia merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat Yang memiliki jabatan terakhir Sebagai Kepala Staf Daerah Militer 17 Trikora Ralahalu adalah lulusan Akmil Tahun 1972 Dari kecabangan Infanteri Jenderal Bintang 1 ini Juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem 174 Patimura Laksamana pertama TNI Purnawirawan Gigjonias Mozesi Pasulta M. Marstut Lahir di Surakarta, Jawa Tengah Pada 13 November Tahun 1965 Dan meninggal di Sidoarjo, Jawa Timur Pada 26 Februari Tahun 2020 Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut Yang sejak 31 Januari 2020 Sampai dengan 26 Februari 2020 Mengemban amanat sebagai Wadan Kodi Kelatal Sipasulta merupakan Alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-33 Tahun 1988 Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini Adalah Komandan Lantamal 8 Manado Selama dinas di TNI Angkatan Laut Ia telah mendapatkan beberapa satya lencana Di antaranya Satya Lencana Kesetiaan 8 Satya Lencana 16 Satya Lencana 24 Satya Lencana Komandan KRI Satya Lencana Duidya Sista Satya Lencana Wira Nusa Satya Lencana Dharma Nusa Satya Lencana Kebaktian Nasional Bintang Jalasena Nararia Dan The United Metal Nation PBB Brigadir Jenderal TNI Stepanus Mahuri Lahir di Piru, Seram Bagian Barat, Maluku Pada 17 Mei tahun 1965 Dan meninggal di Ambon, Maluku Pada 14 Mei tahun 2022 Adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat Yang terakhir kali sebelum meninggal Menjabat sebagai Kepala Staff Komando Daerah Militer 16 Patimura Mahuri Merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 1988 Dari Kecabangan Infanteri Ia menjadi perwira tinggi TNI Angkatan Darat Sejak 13 September Tahun 2021 Dan menjabat sebagai Aspot Wilkasko Gablilhan III Selama berkarir di TNI Angkatan Darat Ia pernah menjabat Komandan Platon Yonif 301 PKS Komandan Kompi Yonif 301 PKS Pasintel Korem 042 Garuda Putih Dan Kasdim 0421 Lampung Selatan Selanjutnya Dan Denintel Kodam 3 Siliwangi Dan Dim 0605 Subang Waasintel Kodam 3 Siliwangi Kagapam Set Kodiklat TNI Angkatan Darat Dirutbang Pusintelat Staff Ahli Pangdam 17 Cenderawasi Low Darat Kogab Wilhan III Inspektur Kogab Wilhan III Serta Aspot Wilkasko Gabwilhan III Serta Aspot Wilkasko Gabi Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Samuel Petrus Hehakaya S.E. lahir di Makassar, Sulawesi Selatan Pada 5 September 1964 Adalah seorang Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat Yang terakhir menjabat sebagai Pak Sahli Tingkat 2 Kasat Bidang Indah Hehakaya merupakan lulusan Akmil Tahun 1987 Dari kecabangan Infanteri Ia pernah menjadi Danyonif 741 Satya Bakti Wirotama Dan Dim 1650 Kabin Taldam 1 Bukit Barisan Kapendam 1 Bukit Barisan Agen Madya Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri Bin Dan Rem 161 Wira Sakti Kepala Staf Komando Daerah Militer 16 Patimura Dan terakhir Pak Sahli Tingkat 2 Kasat Bidang Indah Pembangunan Mathios General TNI Frankie E. Riupasa, Esos, M. Han, lahir bulan Juli, tahun 1968, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yang sejak 18 Desember 2023, mengemban amanat sebagai, Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Regen TNI Frankie Riupasa, merupakan alumni Akademi Militer, tahun 1990, dan juga lulusan SMA Negeri 1 Ambon. Beberapa jabatan strategis yang pernah dijabat Riupasa antara lain, Asobs Kasdam 17 Cenderawasi, Staff Ahli Pangdam 17 Cenderawasi Bidang Ekonomi, Staff Ahli Pangdam 17 Cenderawasi Bidang Hukum dan Humaniter. Selanjutnya sebagai Kepala Staff Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Irdam 18 Kasuari, Pamen Den Mama Besat. Kemudian, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, dan Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam. Marsikal pertama TNI Purnawirawan, Gladly Mailoa, SE, lahir di Ternate, Maluku Utara, pada 30 April tahun 1966, adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Udara, yang terakhir kali menjabat sebagai Irben Idjenau. Marsma Gladly Mailoa, adalah lulusan Akademi Angkatan Udara, tahun 1988, dari kecabangan korps administrasi. Selama berkarir di TNI, Gladly Mailoa, pernah menduduki beberapa jabatan penting, baik di Mabes TNI Angkatan Udara, maupun Mabes TNI, di antaranya adalah, Kepala Keuangan Kodikau, Wakapusku TNI, Kepala Pusat Keuangan TNI, Kepala Dinas Keuangan TNI Angkatan Udara, dan terakhir, Irben Idjenau. Bersambungan TNI Angkatan Udara, Bersambungan TNI Angkatan Udara, SE, MM, MT, lahir di Ambon, Maluku, pada 13 Agustus, tahun 1970, adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut, yang sejak 2 Agustus, tahun 2021, mengemban amanat sebagai Komandan Lantamal IX Ambon. Latukon Sina, merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut, angkatan ke-38, tahun 1992. Ada pun riwayat jabatan yang pernah diemban Said Latukon Sina adalah, Danseba Pusdikmar, Kadis Penkormar, Danion Bekpal I Marinir, Asintel dan Lantamal XIV Sorong, Asintel dan Lantamal IX Ambon, Waaster Kogabilhan I, Wadan Lantamal IX Ambon, dan terakhir adalah, Komandan Lantamal IX Ambon. Komandan Lantamal IX Ambon, Maluku, pada 7 Februari, tahun 1920, adalah seorang perwira tinggi militer Indonesia. Julius Sahulata, mulanya di bagian perhubungan Angkatan Laut, kemudian masuk ke Korps Komando, atau Kakao. Kakao sejak lama, dikenal sebagai pasukan pendarat Angkatan Laut, yang kini disebut Korps Marinir. Mulanya, Kakao dipimpin seorang mayor pada awal 1950-an, dan awal 1960-an diperbesar. Hingga pertengahan 1960-an, barulah Sahulata menjadi Brigadir Jenderal Kakao. Sahulata pernah menjadi Kepala Staff Kakao, Kepala Siaran Radio Pusat Alri, Panglima Pasukan Komando Armada Tugas II, Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Kakao Angkatan Laut, Wakil Komandan Seskoal, Instruktur Institut Alri, Dosen Seskoal, Anggota MPRS, Hingga Anggota DPR RI. Terima kasih telah menonton!